Intro Hai hai Insetizen, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Mimin buat bawain berita terpopuler hari ini Dingin-dingin dan hujan-hujan gini Emang paling nikmat dengerin berita hot banget dari para selebriti ya Hmm, kira-kira ada berita apa saja ya? Cis langsung aja yuk Insetizen Intro Keputusan Lesti Kejora untuk berdamai dengan Rizky Bilar menuai kekecewaan bagi banyak pihak Tak terkecuali Ketua Komnas Perlindungan Anak Ahris Merdeka Sirait nih Insetizen Aritz mengungkapkan kekecewaannya karena Lesti telah mencabut laporan KDRT terhadap Bilar Hal itu terungkap dari video yang viral di salah satu akun gosip Aril menilai kalau Lesti terlalu bucin terhadap Bilar hingga rela mengorbankan keselamatannya dan mencabut laporan Apalagi anak mereka juga dijadikan alasan bagi Lesti untuk berdamai dengan sang suami tercinta Duh, kalau sudah cinta memang mengalahkan logika enggak sih Insetizen? Rizky Bilar dan Lesti Kejora benar-benar telah berdamai di Polres Jakarta Selatan Selain pihak kepolisian, perdamaian mereka juga disaksikan oleh pihak MUI loh Bilar juga telah meminta maaf kepada sang istri Lesti dan keluarga besarnya Bilar mengaku hampir gagal mengemban amanah orang tua Lesti dan menjadi kepala keluarga yang baik Bilar bahkan langsung memeluk dan mencium sang istri setelah kasus KDRT yang menceratnya resmi dihentikan Yaudah, kita doakan saja ya Insetizen Semoga kasus ini enggak keulang lagi di antara pasangan hits ini Mungkin dari saya, yang pertama saya dari hati saya yang paling dalam saya ingin mengucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali Masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah Menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri Ahi mertua saya, ibu mertua saya Karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah Bahwa insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya Boy William dan Ayu Ting Ting selama ini sering dijodoh-jedohkan oleh netizen setelah main film bareng Tapi siapa yang sangka sih ternyata Boy dan Ayu pernah musuhan selama 4 tahun lamanya Rengganya hubungan mereka ternyata karena adanya masalah pribadi nih Boy juga selalu berusaha untuk meminta maaf Namun tak di respons baik oleh Ayu Tapi kini kesabaran Boy pun berbuah manis ya Mereka berdua juga sudah diperbaikan dan kembali bertukar canda serta membuat konten bersama Tapi nih ya Kisyo seneng banget jujur seneng banget akhirnya aku sama Boy bisa berdamai Walaupun masih ada rasa kepaksa dikit Kita 4 tahun gak ngobrol Tau gak lucunya ya masyarakat kan gak tau ya yang tau paling orang-orang di sekitar gitu ya Kalau kita ada masalah tapi just normal lah Namanya manusia ya kita manusia juga pasti ada masalah satu sama lain Tapi masyarakat gak tau jadi kita selalu dijodoh-jodohin men Tapi dibalikin ini semua kita gak ngobrol guys 4 tahun Selama 4 tahun kita tuh gak ngobrol karena ada masalah tertentu Ya kalian bisa tau lah ya Masalahnya apa Tapi yang jelas Boy berapa kali lu mau minta maaf ya Boy berapa kali ya Lumayan gue Gue kalau ada masalah pengen minta maaf langsung Elunya yang nyuekin gue gue udah WA panjang Gua WA panjang lebar Kayak gue WA ke pacar ini pacar juga Kaga gue WA bener-bener tulis surat cinta di cuek Komedian Sule dikabarkan telah menikah lagi nih insetizen Hmm dugaan itu muncul karena Sule dan memes samber foto dengan mengenakan pakaian seperti pengantin Sule mengenakan bahan Sophie Silbert dan memes memakai kebaya dengan warna senada Mereka bahkan gak ragu-ragu memamerkan momen bahagia itu di instagram loh Senyum semeringa itu terlihat jelas di wajah Sule dan memes saat berpose bersama Banyak yang menduga Sule menikahi memes setelah masa idah mantan istriya Natalie Holster selesai Eits tapi ternyata Sule dan memes memakai baju pengantin itu hanya untuk kebutuhan syuting semata Nah loh kalian ngerasa di prank gak nih? Kabar terhot ternyata datang dari selebritis Hollywood Emily Ratajowsky Setelah dikabarkan dekat dengan Brad Pitt Emily kini justru diciduk bermesaraan dengan seorang pria Del 31 tahun ini kepergok mencium pria lain yang diduga adalah seorang DJ bernama Orazio Rispu Emily dan Rispu terlihat makan malam dan menghabiskan waktunya berdua di New York Keduanya juga gak ragu-ragu pamer kemesraan di publik dan kedapatan berciuman Pencahan ini hanya selang 3 bulan dari perceraian Emily dengan Sebastian Bermaker Emily juga sempat dirumurkan memacari Brad Pitt beberapa waktu lalu Waduh Nah itu dia 5 berita paling hati hari ini Insetizen Masih kurang? Yuk langsung aja Dan lot aplikasi InsetLife ya yang ada di Playstore dan Appstore Dijamin gak bakal ketinggalan berita ter-up-to-date dan terpopuler dari selebritis kesayangan kalian Mimin pamit dulu ya Insetizen Sampai ketemu besok Dadah bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax